Pemirsa aksi membasuh kaki oleh anak kepada ibunya di perayaan hari ibu terlihat tidak sekadar seremonial. Isak tangis dan pelukan haggat antara ibu dan anak membawa nuansa haru di Pondok Pesantren atau Fikiah, Desa Aeng Bajaraja, Kecamatan Bluto, Semenep, Jawa Timur. Pondok Pesantren atau Fikiah, Desa Aeng Bajaraja, Kecamatan Bluto, Kabupaten Semenep, Jawa Timur. Mereka sedang melakukan aksi membasuh kaki ibunya di momentum hari ibu yang jatuh pada 22 Desember ini. Salah seorang ibu siswa, Wardatul Jannah, mengaku tak kuasa menahan air mata setelah dibasuh kakinya oleh sang anak. Ia sangat senang dan terharu. Dia berharap kelak anaknya akan menjadi manusia yang berakhlak baik serta berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Sangat rinyo gitu ya dan harapan kami. Semoga kami sebagai ibu yang sangat kami harapkan melihat anak kami menjadi anak yang soleh dan kuat iman. Karena di masa-masa yang akan datang, ketika iman anak kita tidak kuat, maka mereka akan terambang angin. Kegiatan membasuh kaki ibu ini sengaja digelar agar anak didik tidak melupakan jasa-jasa ibunya yang telah berjuang dan membesarkannya. Berdasarkan sabda Rasul, pada setiap ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, Rasul, siapa yang patut, yang paling dimuliakan Rasul? Rasulullah bersabda, Ummuq, siapa lagi Rasul? Ummuq, ibumuq, siapa lagi Rasul? Ummuq, ibumuq, fa'abuk, maka lalu Rasulullah bersabda, fa'abuk, maka ayahmu. Pada ibu itu tiga kali, Ummuq, Ummuq, pada ayah itu semua. Memperingati hari ibu dengan membasuh kaki ibu terus dilestarikan pondok pesantren ini, utamanya untuk siswa yang masih anak-anak. Agar tertanam sejak dini, bagaimana belajar berterima kasih kepada orang tua yang telah membesarkan dan mendidiknya selama hidup. Sampai jumpa di video selanjutnya,